Kapolda, Kalimantan Barat menurunkan tim khusus mendalami terjadinya bentrok polisi dengan masa pekerja di Bengkayang, Kalimantan Barat. Sebelumnya bentrok yang terjadi di area perkebunan sawit itu dipicu saat masa pekerja mendesak perusahaan penuhi hak mereka. Bentrokan pecah di area perkebunan sawit di kecamatan Jagoy, Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Sabtu pekan lalu. Masa yang merupakan pekerja pekebunan sawit ini terlibat bentrok dengan anggota Polri. Sejumlah pekerja terluka sementara beberapa kendaraan dinas milik Polri dirusak masa. Terkait bentrokan ini, Kapolda, Kalimantan Barat memastikan pihaknya lakukan investigasi dengan melibatkan ituasum dan propam. Kami melakukan langkah-langkah segera, langkah-langkah segera kami menurunkan tim mulai dari propam kemudian menambah perkuatan personil di mana untuk mengantisipasi hal yang diinginkan kemudian kami juga menurunkan tim terutama dari propam apakah ada SOP atau prosedur yang salah daripada atau yang dilanggar apakah anggota kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita sudah baik dan benar atau tidak. Sebelumnya bentrok terjadi saat polisi berupaya membuka kantor perusahaan yang ditutup para pekerja. Aksi protes yang berujung bentrok ini dipicu saat pekerja menutup paksa kantor perusahaan melantaran hak pekerja belum dipenuhi. Dori Spardede, Kompas TV Bengkayang, Kalimantan Barat